bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh man teman Hai welcome back to my channel maladuk man teman channel youtuber atu daun di episode ini yuk man teman saya akan memasak goreng jengkol man teman cekidot man teman ikuti terus memasak saya mudah-mudahan ini memberi informasi dan inspirasi man teman goreng jengkol enak man teman rasanya bikin lidah maladuk man teman cekidot oke dan baiklah man teman ini sudah ada bahan utamanya yaitu jengkol jengkol yang sudah saya iris-iris ini jengkolnya setengah kiloan man teman 500 gram man teman kurang lebih dan disini sudah ada bumbu tomat cabai merah cabai rawit dan juga bawang merah langsung saja ini bumbunya di eksekusi diludak-ludak tanpa ampun man teman agar lembut bisa juga memakai blender dihaluskan dan ditambahkan sedikit kunyit ya man teman agar warnanya menguning agar terlihat lebih cerah warna goreng jengkolnya ditambahkan sedikit kunyit lebih menggoda man teman nah ini untuk menambah rasa yang sangat pedas sepedas omongan para tetangga bisa ditumbuk atau dihaluskan juga ini cabainya juga ditambahkan dengan bumbunya man teman bisa disatukan dengan bumbu yang tadi tomat bisa juga dipisah jika bumbu sebelumnya sudah dihaluskan sudah ditumbuk nah kemudian tinggal memasukkan tomat karena tekstur tomat itu lembut jadinya di bagian akhir tapi di awal pun tidak jadi masalah itu sesuai selera man teman memasukkan bumbunya mau bareng atau mau tidak secara berurutan tetap saja kok ini bumbu spesial bumbu goib dari Sep Mastery Sep kebon maleduk man teman rasanya ini tahap selanjutnya siapkan kuali dan tumpahkan minyak seadanya ini biasanya minyak goreng jengkol itu sangat enak dicampur bumbu dan diaduk dengan nasi jadi sesuai selera mau minyaknya banyak atau sedikit itu sesuai selera man teman untuk menggoreng jengkol setelah minyaknya mendidih dimasukkan saja jengkol yang akan digoreng tinggal diaduk-aduk saja secara merata ini agak sedikit lumayan lama untuk membuat jengkolnya empuk ada beberapa cara sih yang bisa membuat atau bikin jengkolnya empuk pada saat dikonsumsi bisa direbus terlebih dahulu atau bisa direndam terlebih dahulu langsung juga bisa nah ini tanda-tanda sudah matang nih merata nih sudah meresap dan diangkat dulu nih jengkol yang sudah digoreng tahap selanjutnya masukkan bumbu yang sudah diracik dihaluskan tadi ini diangkat dulu nih jengkolnya tahap berikutnya tinggal menggoreng bumbunya minyaknya pakai minyak yang bekas menggoreng jengkol tadi saja karena ini akan dicampurkan bumbu dengan jengkol yang awalnya digoreng jangan lupa bumbunya diaduk-aduk setelah dimasukkan ke dalam kuali agar tidak gosong dan bumbunya matangnya merata sekiranya bumbunya sudah matang dan warnanya tidak terlalu gosong tinggal mencampurkan saja diaduk-aduk untuk dengan jengkol yang sudah digoreng awalnya supaya merata ini sudah mantap sangat ini udah enak sangat bumbunya Hai sudah matang lima teman tinggal diangkat saja ke wadah ke mangkuk ke piring ke ember pun bisa ini untuk wadahnya tuh manteman wanginya bikin cacing di dalam perut merontak-rontak jiwa jombloknya cacing di dalam perut merontak-rontak manteman oke dan baiklah manteman jengkolnya sudah matang semoga ini memberi informasi manteman bagi manteman yang ingin memasak goreng jengkol dengan cita rasa meleduk manteman dan menginspirasi bagi manteman yang ingin menjadi konten kreator cintai selalu alam sehat selalu jangan lupa bagikan channel ini agar channel ini semakin meleduk manteman terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati